Presiden Amerika Serikat pada tahun lalu memutuskan sebuah kebijakan yang tak pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya yakni mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pengakuan ini menimbulkan kontroversi besar di dunia internasional. Mahmud Abbas yang merupakan Presiden Palestina beberapa hari lalu menyatakan kritikannya terhadap upaya Donald Trump yang ingin membentuk perdamaian antar Palestina dan Israel. Mahmud Abbas juga menuduh pihak Israel telah mengakhiri kesepakatan perdamaian di Oslo pada tahun 1990 silam. Terhadap seluruh rencana dari Presiden Donald Trump kami tidak dapat menerima, kami katakan tidak. Saya katakan bahwa kesepakatan Oslo kini telah tiada. Pihak Israel telah mengakhiri kesepakatan perdamaian tersebut. Dan sekarang kami harus membahasnya kembali, jika kesepakatan Oslo tersebut telah berakhir, kemana lagi kami harus mengarah. Hal ini dirasa akan menjadi sangat tidak seimbang untuk mewujudkan perdamaian antar Palestina dan Israel. Status Yerusalem merupakan salah satu isu paling sulit dirundingkan antar Israel dan Palestina. Pihak Palestina mengklaim bahwa mereka setelah membentuk negara, maka Yerusalem bagian timur merupakan ibu kota mereka. Tetapi hal ini langsung didahului oleh keputusan sepihak dari Presiden Donald Trump dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini tentunya mengundang aksi protes dari Palestina. Mereka secara terang-terangan menolak seluruh rencana yang akan diupayai oleh Presiden Donald Trump untuk mewujudkan perdamaian antar Palestina dan Israel. Guna untuk memaksa masyarakat Palestina untuk berpartisipasi dalam perundingan tersebut, Donald Trump mengancam akan memotong dana bantuan untuk Palestina sebanyak 300 juta USD. Pemimpin Palestina menanggapi bahwa mereka tidak akan terpengaruh dengan keputusan Donald Trump tersebut.